Intro Kardus berisikan 20 kg daun ganja kering ditemukan salah seorang warga di halaman tempat sampah di depan rumahnya di desa Hesa Parlompongan, Air Batu Asahan, Sumatera Utara. Barang haram tidak bertuan tersebut kini telah diamankan oleh Satnarkoba Polres Asahan. Inilah video detik-detik saat satuan unit Intel Kodim 0208 Asahan mengamankan satu buah kardus misterius yang berada di halaman tempat sampah salah satu warga. Penemuan kardus berisikan daun ganja kering tersebut sempat membuat geger warga sekitar dan pengguna jalan lainnya. Pasalnya ternyata di dalam sebuah kardus tersebut ditemukan sebanyak 20 kg atau paket yang berisikan barang narkoba jenis daun ganja kering. Dandim 0208 Asahan, Letkol Suhono mengatakan awal penemuan kardus tersebut atas adanya informasi dari seorang warga yang curiga akan keberadaan kardus yang diletakkan di semak-semak tempat sampah. Karena merasa curiga, warga tersebut langsung memanggil suaminya dan langsung melaporkan ke unit Intel Kodim 0208 Asahan. Kemudian di Senggol ternyata berat, setelah berat dilaporkan suaminya. Karena ini kondisinya dalam keadaan terbungkus rapi, sehingga mungkin agak mencurigakan kok ada kotak terbungkus rapi tapi taruhnya di semak-semak dekat tempat sampah. Kita dilaporkan ke suaminya, kemudian suaminya laporan kepada pak salah satu jaring daripada unit Intel Kodim. Nah, unit Intel Kodim langsung ditindaklanjuti, dicek ke PKB kemudian dilaksanakan pengecekan, ternyata benar bungkus itu isinya untuk sementara yang kita buka ini adalah ganja. Selanjutnya barang narkoba jenis ganja tersebut langsung diserahkan dan diamankan Kesatuan Narkoba Polres Asahan, sementara waktu untuk diselidiki. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV, Salam Tribrata.